Intro Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pengaruh bahasa dan budaya Indonesia di Malaysia. Kita tahu, kaum Melayu Malaysia mempunyai dongeng yang luar biasa hebat, yakni alam Melayu, maha wangsa Melayu, dan sebagainya. Dongeng atau ilusi ini makin lama makin buyar karena tidak sesuai realitas. Halusinasi kaum Melayu Malaysia itu otomatis hancur lebur setelah bahasa Indonesia makin kuat, bahkan telah resmi menjadi salah satu bahasa dunia. Hancurnya dongeng alam Melayu itu sebenarnya tidak hanya memukul kaum Melayu Malaysia, tapi juga sembilan raja Melayu di negeri ujung Medini. Raja-raja itu seharusnya ikut menjaga budaya dan bahasa Melayu. Apalagi, definisi Melayu sendiri di Malaysia adalah orang yang beragama Islam dan berbudaya serta berbahasa Melayu. Yang terjadi, konsep alam Melayu dan serumpan-serumpun justru memudahkan pengaruh budaya dan bahasa Indonesia ke Malaysia. Jadi hal ini sebetulnya menjadi bumerang bagi Malaysia. Lihat saja yang terjadi pada awal tahun ini. Malaysia langsung diserbu artis-artis dari Indonesia. Grup band lawas, yakni Leto baru saja menggelar konser di Malaysia. Dalam hal musik, Malaysia memang semakin dijajah oleh musik dan lagu Indonesia. Selain Leto, pada Februari mendatang Mahalini juga akan menggelar konser di Malaysia. Lagu-lagu Mahalini seperti lagu sial, dan yang terbaru adalah Bohongi Hati, memang amat populer di Malaysia. Berikut ini adalah persiapan konser Mahalini di Malaysia. Lebih dakdikduk sih pasti, karena kalau nyanyi di Malaysia itu, aku pasti lebih nervous dibanding aku nyanyi di Indonesia. Mungkin karena suasana yang baru, dan mungkin aku harus penyesuaian dan penjelasan bahasa ya. Walaupun kita sedikit sama belajar. Tapi, dari pengalaman aku sebelumnya, aku jadi sedikit tahu bahasa Malaysia, dan aku jadi, nanti mungkin aku jadi sedikit-sedikit bahasa Malaysia. Terus juga, karena nanti ada EQ juga, kita kasih pertunjukan yang baru-baru untuk kalian semua yang nonton nanti. Mungkin kita turun dari atas, turun dari bawah, gitu. Di YouTube, lagu sial itu sudah 87 juta tontonan. Wow, bolehlah, belanja sedikit lagu sial. Nyanyi sikit. Belanja, Kak. Belanja apa ini? Di suruh belanja. Belanja lagu, belanja lagu. Sial gimana lagunya? Oh, banyak sangat lagu. Bagaimana dengan aku, terlanjur mencinta ibu, yang datang beri harapan, lalu pergi dan menghilang. Jadi kalau kan, Love Kestra Mahalini akan berlangsung pada 3 Februari ini, live in Kuala Lumpur. Adakah ini kali pertama, Mahalini di Malaysia? No, kalau konsert, itu sudah tahun lalu juga, Januari. Okey, Malaysia. Baik, baik. Seronok suka tak dengan crowd di Malaysia? Tentu, tentu. Soalnya Malaysia merupakan Indonesia juga, jadi crowdnya itu, euforianya juga sama. Jadi mereka seru semua. Baik, nanti boleh bagitahukah sedikit lagu-lagu apa yang bakal dinyanyikan di Love Kestra nanti? Sedikit? Lagu-lagu apa yang list, clean list yang akan dinyanyikan? Beberapa mungkin Sisa Rasa, tadi, terus apa ya, yang orang, ya, Melawan Restu. Sial? Berapa lagu itu? Maybe. Berapa lagu itu, Mahalini? Kenapa? Berapa lagu yang awak akan persembahkan? 17. Wow, 17. Okey, berarti ini tahun kedua buat konsert di Malaysia. Apa perbezaan dari konsert pertama tahun kemarin dan kali ini? Konsert pertama itu, tempatnya waktu itu lebih, kapasitinya lebih kecil. Kapasitinya cuma 2000-3000. Mungkin sekarang lebih besar, kan? Mungkin sekarang lebih besar, kan? Terus. Tanpa berpahamitan, takkan ku terima cinta, sasaanmu. Thank you semua. Bye-bye. See you. See you, bye-bye. Konser Februari ini memang bukan yang pertama di Malaysia bagi Mahalini. Tahun lalu, Mahalini juga sudah pernah menggelar konser di Kuala Lumpur ketika lagunya berjudul Sial Meledak. Selanjutnya kita akan menggelar konser di Kuala Lumpur. Selanjutnya kita akan simak liputan terhadap artis Intan Fadilah, penyanyi Indonesia yang baru-baru ini juga diundang di Malaysia. Lagu Intan berjudul Dawai memang amat digemari oleh kaum Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia memang amat suka lagu-lagu Galau Indonesia. cover mengenai lagu Dawai ini sendiri kan? Sebelum kita pergi ke yang itu, kita tengok siapa yang antara yang covernya adalah Aina Abdul. Wow. Yes, I'm Shirley. Kita juga ada... Siti Nurhaliza. Yes, Datuk Siti Nurhaliza. Fadilah, Datuk Siti... Terus abis itu, karena itu viral, lagu Dawai naik. Terus, papa aku, itu kan ngefans banget sama Datuk Siti Nurhaliza. Terus bilang, kapan ya ini Dawai bisa dinyanyiin sama Datuk Siti Nurhaliza? Kalau misalnya minta tolong gitu, bisa enggak? Tapi kan aku enggak kenal sama Datuk Siti. Misalnya aku bilang, udah tenang lah, insya Allah suatu hari nanti pasti bisa. Terus, dua minggu kemudian, tiba-tiba ada viral di TikTok videonya Datuk Siti Nurhaliza nyanyi. Aku langsung kayak... Dewai nama tlahimang Soal yang terlama mampir kindi Dewai yang terlamaнуksku berlatih V causes yang terus aleja Dewai yang terlama gugup je Sedabu Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.